Upaya pencegahan penularan COVID-19 hingga kini masih gencar dilakukan, termasuk juga di rutan kelas B Sanggau, di mana pihak rutan Sanggau dalam menerima tahanan maupun narapidana yang baru diwajibkan mengantongi hasil swab negatif COVID-19. Langkah ini disambut baik oleh anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Juvenalis Chris Mono, saat bertemu Awak Media pada Senin Siang. Dirinya menyebut kebijakan yang dilakukan oleh rutan Sanggau guna pencegahan penularan COVID-19 agar tidak masuk ke dalam rutan Sanggau. Politisi Partai Nasdem ini menilai kebijakan yang diterapkan berguna untuk melindungi para narapidana yang sudah ada di rutan Sanggau, agar mereka tidak tertular COVID-19. Apalagi saat ini ada ratusan narapidana yang menghuni rutan Sanggau. Kita mendukung kebijakan dari kepala rutan Sanggau, di mana setiap tahanan yang baru masuk memang harus di swab terbindah dulu, karena ini salah satu penjagaan kita untuk penyebaran dari COVID-19 ini. Kalau memang hasil swabnya negatif ya tidak persoalan, tapi kalau memang positif berarti ini harus diambil langkah-langkah, jangan sampai masuk ke dalam, karena kita tahu di dalam banyak tahanan-tahanan lain. Kalau ada sapi yang positif di dalam berarti akan mudah untuk menyebar. Jadi ini salah satu kebijakan yang bagus dalam rangka memotong penyebaran COVID-19 ini. Guna memutus penularan COVID-19 di bumi darah nanti, Juvenalis Krismono juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap taat mematuhi protokol kesehatan, terutama menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Termasuk rajin berolahraga dan makan makanan bergizi agar kondisi tubuh tetap fit. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi, memberi tekan.